Intro Hai guys, balik film disini Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Sebelum kita ke alur ceritanya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Film ini dirilis pada tahun 2015 Dan diadaptasi dari anime dengan judul yang sama Meski diadaptasi dari anime dengan judul yang sama Live action dari Attack on Titan ini Dikemas dengan sedikit berbeda dari versi animenya Sebelum film dimulai Digambarkanlah kehidupan 100 tahun silam Dimana hiduplah sesosok monster raksasa yang disebut Titan Titan muncul dan menghancurkan manusia Disini diceritakan bahwa manusia hidup di dalam dinding setinggi 50 meter Adapun dinding tersebut dibagi menjadi 3 bagian Penduduk terdepan adalah penduduk yang memiliki kasta terendah atau miskin Dan penduduk yang berada di bagian terdalam adalah penduduk yang memiliki kasta tertinggi atau kaya seperti aparat pemerintahan Sementara itu penduduk-penduduk ini harus bisa bertahan hidup melawan Titan Untuk menyelamatkan kehidupan manusia Mereka akhirnya sepakat untuk membangun tembok raksasa dan hidup selama 100 tahun lagi Film diawali dengan penampakan seorang remaja bernama Aaron Aaron mengungkapkan harapannya kepada teman-temannya yang bernama Armin dan Mikasa Dia sangat ingin melihat sisi luar dari dinding dan berharap bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari dalam dinding Namun Armin dan Mikasa justru menentang keinginan Aaron Karena jika mereka melanggar peraturan apalagi mencoba keluar dari dinding Maka eksekusi adalah bayarannya Setelah hal itu secara tidak sengaja mereka pun menemukan sesuatu yang aneh Hal itu adalah bongkahan bom Di atas bongkahan itu terdapat gambar seorang wanita dan lautan Bongkahan tersebut sepertinya berasal dari luar dinding Mereka pun menyimpulkan bahwa di luar dinding itu terdapat lautan yang sangat luas Nah untuk mengatasi rasa penasaran tersebut Mereka pun mencoba melihat lebih dekat ke arah dinding Mereka pun terkejut karena kekokohan dinding tersebut Karena sebelumnya mereka belum pernah sekalipun menyentuh dinding itu Setelah beberapa lama mereka akhirnya dipergoki oleh polisi militer sekitar Namun pada akhirnya mereka pun diselamatkan oleh kapten dari garnison yang bernama Souda Kemudian kapten menjelaskan kepada mereka bahwa polisi militer Tengah mengumpulkan resimen pasukan pengintai untuk menjelajahi luar dinding Secara tiba-tiba muncullah sesosok Titan kolosal dari luar dinding Titan itu terlihat marah dan berapi-api Aaron dan yang lainnya pun sangat terkejut Karena itu adalah pengalaman pertama mereka melihat Titan secara langsung Dan secara tak terduga Dinding yang begitu kokoh itu pun roboh Hal itu mengakibatkan Titan yang berukuran lebih kecil Bisa memasuki area dalam dinding Aaron dan yang lainnya akhirnya kabur dan melarikan diri Dalam pelarian mereka Armin tiba-tiba terpisah dari Aaron dan Mikasa Lalu terlihat keadaan di dalam dinding yang sangat kacau Dimana penduduk-penduduk berlari menyelamatkan diri Beberapa penduduk pun langsung menjadi santapan dari para Titan Sampai akhirnya para penduduk pun menemukan suatu tempat yang aman Namun sayangnya tempat itu tentu tidak mampu menampung semua penduduk Para warga pun berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut Terlihat bahwa Aaron pun berhasil masuk Namun Mikasa justru masih berada di luar Dan menyelamatkan seorang anak yang menggendong bayi Aaron yang melihat hal itu dari dalam tidak bisa berbuat apapun Karena penduduk yang lain melarang Aaron untuk membuka pintu Lalu terlihat Titan yang berada mendekati Mikasa dan siap memangsanya Film lalu beralih memperlihatkan Aaron Yang merupakan satu-satunya orang yang bertahan hidup dari dalam tempat tersebut Aaron yang keluar sangat sedih melihat keadaan di sekelilingnya Ia telah kehilangan orang-orang yang ia sayangi Dua tahun setelah kejadian itu Terlihat Aaron dan Armin bersedia dan suka rela menjadi pasukan pengintai Ternyata Armin juga selamat dari insiden dua tahun silam Aaron dan Armin pun mempunyai teman baru di sana Yang bernama Shasha, Jane, dan yang lainnya Dalam kem pasukan pengintai mereka diajari cara bertahan hidup dari Titan Mereka juga dilengkapi senjata lengkap yang dapat mereka gunakan untuk membunuh Titan Pasukan ini lalu menerima sebuah misi Misi mereka kali ini adalah menutup lubang yang ada di dinding garis terdepan Tepatnya di desa Monzen Singkat cerita mereka akhirnya berangkat menuju dinding terdepan Namun saat berada di tengah perjalanan mereka pun menemukan sesuatu yang janggal Dan mereka pun mulai mencari tahu tentang hal tersebut Di sisi lain terlihat bahwa Aaron dan Hyana terpisah dari kelompoknya Hal itu disebabkan karena Hyana yang berhenti saat melihat seorang anak yang menangis Setelah menghampiri suara tersebut Mereka pun menemukan bahwa suara tersebut berasal dari sebuah bayi Titan Aaron dan Hyana pun terkejut dan langsung berlari Sementara bayi Titan tersebut lantas memanggil teman-temannya Di sisi lain muncullah Titan dari arah yang berlawanan Pasukan itu pun lantas terpecah Mereka pun akhirnya melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing Tak lama kemudian datanglah Kapten Shikishima dan Mikasa menyelamatkan mereka Ternyata Mikasa masih hidup dari insiden 2 tahun silam itu Aaron dan Armin pun sangat terkejut melihat keberadaan Mikasa Kemudian Mikasa pun menjelaskan alasannya bisa selamat dan bertahan hidup Mikasa juga terlihat sangat akrab dengan Kapten Shikishima Setelah kejadian tersebut Mereka pun akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat Terlihat bahwa pasukan pengintai sangat sedih kehilangan teman-temannya Setelah hal itu diperlihatkan bahwa para pemimpin pasukan Yang menyelidiki sesuatu di tempat senjata peledak Namun yang diselidiki masih belum bisa diketahui Kesokan harinya para pengintai mengemasi bahan peledak ke sebuah truk Bahan peledak tersebut akan mereka bawa menuju dinding terdepan Di tempat lainnya terlihat Aaron dan seseorang bernama Jen yang sedang berseteru Mereka memang sering berdebat mengenai banyak hal Kali ini Jen menyalahkan Aaron atas semua yang terjadi Namun tentu saja Aaron menyangkal itu dan berkata bahwa Jen pengecut Tentu saja hal itu langsung memancing amarah Jen Mereka pun berkelahi dan saling menghajar habis-habisan Sampai akhirnya Mikasa datang dan melerai mereka Dari pertarungan itu Kapten Shikishima melihat bahwa Aaron memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik Kapten Shikishima lalu mengajak Aaron menuju ke suatu tempat Di tempat itu kapten menjelaskan kepada Aaron Bahwa dulu yang menyelamatkan Mikasa adalah dirinya Selain itu dia juga mengajarkan Mikasa bagaimana cara membunuh Titan Aaron yang mendengar hal itu menjadi sedikit terkejut Namun ia pun memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Titan Selain itu kapten Shikishima menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dan susah dimengerti Dimana ia berkata bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Titan Di tempat lainnya terlihat Armin yang sedang menceritakan pengalaman kelam masa kecilnya Sekaligus harapannya kepada Sasha Armin berharap suatu saat nanti ia bisa melihat lautan biru di luar dinding Secara tiba-tiba General Kubal datang dan mendengar pecakapan mereka General sepertinya tertarik dengan perkataan Armin Di tempat lainnya Aaron terlihat bertemu dengan Mikasa Di tempat itu Aaron meminta maaf kepada Mikasa karena kejadian 2 tahun silam Mikasa lalu memperlihatkan bekas luka yang ia dapatkan dari kejadian 2 tahun yang lalu Aaron yang melihat itu tak bisa berkata apa-apa Hati Aaron sangat hancur melihat kedekatan antara Mikasa dan kapten Shikishima Ia yang tak bisa membendung perasaannya akhirnya berteriak sekeras mungkin Namun Hyana tiba-tiba datang dan menghentikannya Hyana dan Aaron lalu berbincang Hyana menceritakan masa lalunya kepada Aaron Cerita lalu beralih menampilkan segerombolan Titan Datang dan menyerang para pasukan yang sedang beristirahat General Kubal lantas langsung menyuruh pasukan pengintai Untuk menjaga bom peledak yang mereka bawa Agar tidak dihancurkan oleh Titan Lalu terlihat seseorang misterius Membawa truk berisi peledak tersebut Ternyata salah satu pasukan pengintai Berhasil membawa truk tersebut Namun ia malah meledakan truk tersebut Ke arah gerombolan Titan Di sisi lain Terlihat Jen dan Aaron Yang terjebak di atap sebuah gedung Dimana mereka juga terperangkap oleh beberapa Titan Setelah memantapkan hatinya Aaron lalu memberanikan diri Untuk menebas salah satu Titan Namun hal itu malah membuatnya kehilangan salah satu kakinya Di sisi lain Jen yang terperangkap juga Akhirnya bisa diselamatkan oleh teman-temannya Di tempat lainnya Terlihat Armin yang tertangkap oleh salah satu Titan Melihat hal itu Mikasa tampak sangat kebingungan Ia tak tahu harus menyelamatkan Aaron Atau Armin terlebih dahulu Namun tiba-tiba Aaron dengan sebelah kakinya Nekat untuk menyelamatkan Armin Hal itu membuat Aaron akhirnya dimakan oleh Titan tersebut Melihat hal itu Armin sangat sedih dan terpukul Ditambah lagi Semua pasukan sekarang sudah terkepung Oleh para Titan Secara tiba-tiba muncullah sesosok Titan yang berbeda dari yang lainnya Titan ini justru menyerang Titan lainnya Terlihat bahwa Titan tersebut sangatlah kuat Titan tersebut juga pintar Dan mengetahui kelemahan dari para Titan Mikasa yang melihat Titan itu Entah mengapa langsung mengingatkan dirinya kepada Aaron Setelah membantai beberapa Titan Titan tersebut pun akhirnya kelelahan Kemudian Mikasa pun mencoba membuktikan firasatnya tersebut Dan benar saja Bahwa orang dibalik Titan tersebut adalah Aaron Hal itu membuat semua orang terkejut melihatnya Film ini lalu diakhiri dengan terungkapnya Bahwa ternyata manusia juga bisa menjadi Titan Dan film pun selesai Semoga kalian bisa memahami alur cerita kali ini ya Jangan lupa untuk request film yang ingin kalian jadikan Alur cerita selanjutnya di kolom komentar ya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Bye